Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik untuk video kali ini Saya akan bahas tentang ayam ya Karena kemarin banyak Tanya Tentang si ayam joper Apakah ayam joper itu bisa mengerami Kan gitu ya Dan juga apakah ayam joper itu Baik mungkin sekilas saya buatkan video Dari pertanyaan teman-teman ya Ini ada kandang ya teman-teman ya Kandang sisa ayam Saya tunjukkan Saya buka Nah baik ini teman-teman ya Saya informasikan Ini ayam joper saya Yang lagi mengerami Ini lagi mengerami Ini sudah menetas ya Satu Jadi berarti ayam joper itu bisa mengerami ya teman-teman ya Jadi Selama saya ternak ayam joper Atau merawat ayam joper ini Kurang lebih 4 tahun 4 tahun lebih ya Saya Merawat ayam joper Nah ini ayam joper saya ini Di depan saya ini Ayam joper umur Kurang lebih 4 tahun ini Ayam joper saya ya Ini sudah Bertelur beberapa kali Mengerami beberapa kali Dulu pernah saya jual telurnya Dan juga dulu pernah saya jual di usinya Ya seperti itu Ya seperti itu Karena saya banyak Sudah Menghasilkan Apa itu namanya Uang atau Hasil tambahan dari Si ayam joper ini Ya ini tinggal satu Saya Eman-eman ya teman-teman ya Ini saya Eman-eman Saya rawat Sebenarnya ini sudah Waktunya ganti Tapi saya Ini buat kenangan Jadi saya Gak disambelai Atau gak dijual Saya biarkan saya Saja saya ambilkan anaknya Jadi ini adalah Si ayam joper Ayam joper itu Kalau menurut pandangan saya Ayam joper adalah Ayam silangan Dari ayam bangkok Yang jantannya Yang betinnya Ayam petelor Yang merah itu ya Teman-teman ya Yang biasanya Biasanya Kita beli telurnya Untuk dibuat konsumsi itu ya Nah itu Dari si betin ayam petelor Yang jantannya ayam Bangkok Nah Itu saya kawinkan ya teman-teman ya Saya kawinkan Nah nanti bertelor Terus saya kasih pakan ayam petelor Saya kawinkan Oh ini Oh letas juga teman-teman Ini ada dua Dua ekor ya Ini ada netas dua Teman-teman ya Nah itu Ternyata dia menetas dua Nah ini ya itu Kalau sebenarnya Kalau secara Ternah secara Intensif Ini Pas netas seperti ini Harus diambil Ayo Harus diambil Nah teman-teman ya Nanti dibisahkan dari Itu Masih ada telurnya ya Dibisahkan dari Indukannya Kalau ingin tenang Secara intensif Biar cepat Nanti Biasanya Dia akan bertelor lagi Seperti itu ya Nah pas ini Ini Ayam joker ini Yang besar ini Punya saya ini Yang besar ini Ini saya rawat dulu ya Tadi itu hasil silangan Dari ayam bangkok Sama Ayam petelor Terus bertelor ya dia Bertelor Produktif sekali Ayam petelurnya Setelah itu saya tetaskan Lewat mesin tetas Nah Jadi di UC Terus saya rawat Sampai besar Seperti ini Umur 4 tahun ya Nah dulu mungkin Kalau yang sudah tahu Apa itu namanya Video saya yang 2 tahun 3 tahun yang lalu Atau sampai 4 tahun yang lalu Saya bahas tentang Si ayam joker Saya silang Sama ayam pelung Saya silang Sama Sama-sama Ayam joker Sama ayam kampung Itu ada semua Di situ Di video situ ya Kalau seandainya Ingin tahu Dan juga Saya tetaskan Lewat mesin tetas Juga pembahasannya Ada di situ Di video Yang 2 tahun 3 tahun yang lalu Nah sekarang Saya yang Kemarin tanya juga Kenapa sekarang Kok tidak Ternak ayam joker Saya informasikan ya Saya tunjukkan Ini Nah ini rumah ini dulu Pas waktu saya bangun Pas bangun ya Saya bangun Sudah jadi Sudah saya pelur Nah itu saya Tidak langsung saya tempatin Teman-teman Tapi belum di keramik Belum saya tempatin Itu saya buat Ternak ayam joker Nah pas Waktu setelah bangun Langsung saya Ternak ayam joker Mungkin 2 tahunan ya Setelah itu Saya punya Anak Baru Saya Perbaiki lagi Rumahnya Saya bagusin Baru saya Tempatin ya Jadi saya sekarang Tidak punya Lahan untuk Ternak ayam joker Ya teman-teman Itu kendalanya Saya berhenti dari Ternak ayam joker Karena saya tidak punya Lahan Nah ini padat rumah Karena tidak ada Lahan kosong Di sini ya teman-teman Padat rumah Di sini Tuh ini Rumah orang tua saya Ini Ya jadi Kandang saya Tinggal ini saja Nah jadi Sekarang ini Buat kenangan saya Tidak saya Jual Jual Tidak saya sambil Padahal ya Banyak ingin beli Nah terus dulu Saya sering jual Di usinya Pas umur-umur Baru netas ini Saya jual 10 ribuan Laris banget Sama tetangga saya Dulu ya Pas baru netas Seperti ini Saya jual 10 ribu Di usinya 9 ribu 10 ribu Di usinya dulu Pas baru netas Pasti langsung Banyak yang mau beli Itu ya teman-teman ya Jadi tadi itu Kalau si ayam joker Itu silangan dari Ayam petelor yang betina Ayam bangkok Yang jantan Disilang Nanti anaknya Karena ayam petel Tidak bisa menetak Tidak bisa mengerami Otomatis ditetaskan Lewat mesin tetas Jadilah Jadilah ini Si ayam joker Nah untuk si ayam joker Sendiri Selama saya Ternak ayam joker Itu rata-rata Hampir 80% Itu ayam joker Bisa mengerami Mungkin Nurun ke Si ayam bangkoknya Ya Karena kalau nurun Sama si betinanya Ibunya Atau mbok Atau mak Nah itu Tidak bisa mengerami Karena Indukannya Dari ayam joker ini Dari ayam petelor Itu ya Mungkin ada salah satu Tapi kebanyakan Banyak yang bisa Mengerami Ini Menetaskan Habis Bertelor Habis telor Mengerami Dirami sendiri Sama Si Indukannya Seperti ini Jadi Si ayam joker Tergantung Teman-teman Seandainya Mau Dibuat apa Si ayam joker Seandainya Mau diambil telurnya Bisa Nanti Punya ayam joker Umur 4 bulan Dikasih pakan petelor Ayam petelor Seperti Ayam petelor itu Ya Perawatannya Tidak usah Dikasih Pejantan Dia akan bertelor Ya Dia akan bertelor Secara sendirinya Setiap hari Nanti telurnya Itu telor Ayam kampung Seandainya dijual Seperti itu Ya Teman-teman Seandainya Mau diambil Di usinya Bisa Dilewat mesin tetas Bisa Ataupun Diterami Lewat Ayam joker Sendiri Seperti itu Ya Baik Mudah-mudahan Video ini Saat bermanfaat Dan juga Penjelasannya Seperti itu Jadi Jadi Tadi itu Seandainya Ingin tahu Ayam joker Punya saya Riwayat Ayam joker ini Dan juga Cara meretaskan Seperti itu Coba Di Scroll Ulang Di video-video Yang Dua tahun Tiga tahun Yang lalu Baik Terima kasih Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh